Terima kasih telah menonton Basak Sehir melawan Manchester United dan Partai RB Leipzig melawan PSG sama-sama berakhir 2-1 sehingga klasemen UCL Grup H makin sengit. Sementara itu, Erling Braut Haaland dan Alvaro Morata ada di daftar teratas top score Liga Champions. Manchester United yang diprediksi bisa menang dalam lawatan ke Turki, justru sumbang oleh Istanbul Basak Sehir yang belum pernah menang dalam 2 matchday awal UCL. Kondisi pasukan oleh Gunnar Solskjaer mengguruk kalah Deniz Turuk merampas bola dari Juan Mata dan mengumpan untuk gol Edin Fisca pada menit 40. Meski tandukan Anthony Martial menyambut bola silang Lucasio masuk, tetapi Manchester United tak bisa mengelak dari kekalahan atas juara Liga Turki yang baru terbentuk pada 1990. Sementara itu, PSG gagal memanfaatkan jatuhnya Manchester United. Bertandang ke markas RB Leipzig, pasukan Thomas Tuchel unggul lebih dulu lewat Angel Di Maria. RB Leipzig membalikkan kedudukan lewat Christopher Nkunku menit 41 dan penalti Emil Foresbuck di menit 57. Dalam kondisi tertinggal, dua punggawa klub Paris diusir wasit secara bergantian, yaitu Iblisa Gyeye pada menit 69 dan Presnel Kimpembe pada menit 95. Ini adalah ketalahan kedua PSG di grup H sehingga mereka sementara ada di di hutan tiga. Di Camp Nou, Barcelona meneruskan kemenangan 100 persen mereka hingga tiga pertandingan. Melawan Dinamo, Blaugrana unggul cepat lewat penalti Lionel Messi. Setelah aksi Gerard Pick, tim tamu hanya bisa membalas lewat Victor Sigankov, tetapi sudah terlambat. Barcelona menjaga jarak tiga angka dari Juventus yang berpesta kontra tuan rumah Ferenc Farros dengan skor 1-4. Penyerang asal Spanyol, Alvaro Morata, mengemas Bres sehingga kini memimpin daftar top skor UCL bersama Diogo Jota, Marcus Rashford, dan Erling Haaland dengan total 4 gol. Haaland sendiri menjadi inspirasi timnya saat Dortmund menyikat tuan rumah Brugge dengan skor telat 0-3. Penyerang Norwegia itu mengemas Bres dua gol, sedangkan gol lain yang jadi pembuka pesta Dortmund dikemas oleh Thorgan Hazard pada menit 14. Kemenangan ini penting karena Dortmund kini ada di hurutan pertama klasemen grup F dengan enam angka. Wakil Jerman unggul satu angka dari Lazio yang hanya bisa bermain bimbang satu-satu melawan tuan rumah Zenith di Rusia. Pertarungan menarik lain terjadi di grup E. Chelsea mengandaskan Rennes 3-0 sekaligus melanjutkan clean sheet mereka jadi lima partai beruntun. Penyerang Timo Werner mengeksekusi dua penalti di partai itu. Chelsea masih bersaing ketat dengan Sevilla yang sama-sama memiliki tujuh poin. Klosner Fionense sendiri menang 3-2 atas Krasnodar meski tertinggal dua gol lebih dahulu dan harus bermain 10 orang sejak menit 45 karena kartu merah Yesus nafas. Mari kita lihat hasil pertandingan ketiga Liga Champions 2020. Pertama dari grup E, pertandingan antara Sevilla melawan Krasnodar dengan skor 3-2 dimenangkan oleh Sevilla. Lalu pertandingan antara Chelsea melawan Rennes dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 3-0. Dua gol dicetak oleh Timo Werner. Sementara itu di grup F pertandingan antara Brugge melawan Borussia Dortmund yang dimenangkan oleh Dortmund dengan skor 0-3 dan pertandingan Zenith melawan Lazio berakhir dengan skor imbang 1-1. Di grup G ada pertandingan antara tim tuan rumah Barcelona menjamu tamunya Dinamo dengan skor tipis 2-1 yang dicetak oleh Messi lewat tendangan penalti dan gol Gerard fit di menit 65. Di pertandingan lainnya Juventus away ke kandang Perens-Faros dengan skor akhir 1-4 yang dimenangkan oleh klub asal Itali itu. Sementara itu di grup H mempertemukan Istanbul Basak Sehir melawan Manchester United dengan skor 2-1. Lalu pertandingan antara RB Leipzig melawan PSG dimenangkan oleh tim tuan rumah. Berikut daftar top skor UCL 2020 terbaru. Alvaro Morata dan Diogo Jota masih diurutan atas daftar top skor dengan mengoleksi 4 gol. Selanjutnya ada kelas semen terbaru Liga Champions di semua grup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!